Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kumpulan bocah berdiri di pinggir jalan. Mereka rupanya tengah menyaksikan sebuah bus lewat. Mereka kemudian asyik menonton bus yang menyalakan suara klakson di jalan tersebut. Beberapa bocah terlihat juga merekam momen bus tersebut lewat menggunakan ponsel mereka. Namun ternyata, hal ini sudah menjadi incaran para pelaku kejahatan. Tiba-tiba saja seorang pengendara motor mendekat lalu menjamret handphone seorang bocah laki-laki yang tengah merekam momen bus lewat tersebut. Penjamret itu kemudian langsung tancap gas dan pergi dari lokasi, usai berhasil mendapatkan handphone milik bocah laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna hitam itu. Bocah itu lalu berusaha berteriak dan mengejar pelaku. Namun sayangnya pelaku yang mengendarai sepeda motor sudah pergi jauh. Kejadian ini sontak juga langsung membuat anak-anak yang berkumpul di tempat tersebut shock. Namun sayangnya hingga kini pelaku penjamretan tersebut belum juga tertangkap. Berapa kerugian dari peristiwa itu juga belum diketahui. Warganet yang melihat unggahan ini pun juga dibuat geram. Di antaranya menduga aksi itu telah direncanakan pelaku, sebab pelaku tidak memasang plat pada kendaraannya itu.